Halo teman-teman semua, kembali lagi di video ini Nah, masih terkait dengan konflik Israel vs Hamas Saya menemukan berita yang cukup menarik teman-teman Untuk kita lihat bersama-sama di mana berita ini membuat tentang Presiden Muhammad Abbas mengatakan bahwa Hamas tidak merepresentasikan rakyat Palestina teman-teman Nah, sudah jelas dengan topik berita ini bahwasannya Hamas tidak membawa nama Palestina Atau Hamas dengan kata lain, Hamas dengan Palestina adalah dua hal yang berbeda teman-teman Nah, sebelum lanjut ke artikelnya, saya mau mengajak kita semua untuk kita saksikan Kita simak, cuplikan video dari Pak Paul Sang pada cuplikan video berikut ini Pak Aka, silahkan Pak Saya ingin memuji kecemerlangan Hamas Karena otaknya yang hebat, pikirannya yang, strateginya yang panjang Itu yang menunjukkan di saat dia melakukan hal-hal yang biadab Pakai, bertrek-trek atas nama Allah-Nya Akhirnya mempertontonkan bahwa Tuhannya itu begitu biadab, ngajarin Begitu senang membunuh orang Dipertontonkan harus trek-trek Allah Wakbar Nah, itu cemerlangnya si Hamas Sehingga mempertontonkan Hamas di seluruh dunia menjadi antipati Di hari pertama Membuat dunia Eropa, Amerika semakin yakin lagi Ajaran ini, ajaran barbar, ajaran serem Ajaran tukang membunuh Membunuh bisa trek-trek Allah Wakbar bangga Begitu ya Nah, itu kedua Sehingga membuat Eropa, Amerika semakin terbuka lagi nih Terhadap ajaran ini Semakin serem begitu ya Jadi, ketiga Kita juga harus memuji para pendukungnya Supporternya ya Yang mendukung kelompok Hamas ini Luar biasa nih Cemenang nih pikiran-pikiran mereka nih Para pendukungnya ya Teroris Yang membunuh Dengan biadab anak kecil Menyerang dengan damai Gak ada apa-apa Gak ada perang, gak ada apa Diserang Ya, bukannya lawan Kalau lawan militer masih oke Nah, ini menunjukkan begitu ya Betapa pengecut Betapa strateginya hebat Luar biasa Sehingga nama Hamas itu Semakin terkenal sebagai teroris Dan para pendukungnya Ya, semakin terkenal juga Memang pendukung para teroris Jadi, saya harus Akui hebat ini Strateginya luar biasa Ya, sementara itu aja Pak Paul Karena banyak yang mau ngomong Terima kasih Nah, teman-teman Itulah Argum yang cukup menarik Menurut saya Dimana beliau membahas tentang Ide cemerlang dari si Hamas ini Di tanggal 7 kemarin Menyerang Israel Kemudian Israel membalas Dan mereka terkatung-katung Meminta pertolongan dari Dunia internasional Nah, teman-teman Di sisi lain Pak Presiden Muhammad Abbas Selaku Presiden Palestina sendiri Mengatakan bahwa Hamas tidak merepresentasikan Rakyat Palestina Teman-teman Saya kutip dari detik news Kita lihat Ini merupakan foto dari Presiden Palestina Teman-teman Kita lihat Yerusalem Presiden Palestina Mohd Abbas Merespon aksi milisi Hamas Terhadap Israel Hingga berbuntut Eskalasi konflik Di jalur gasa saat ini Menurut Abbas Aksi Hamas Bukan cerminan rakyatnya Tidak merepresentasikan Masyarakat Palestina Kata Abbas Dilansir dari AFP Returns Dan BBC Pada Senin 16 Oktober 2023 Sebagai catatan Abbas memang merupakan Politikus yang berasal dari Fatah Nah, teman-teman Nah, teman-teman Untuk diketahui Di Palestina Ada dua Fraksi Besar yaitu Hamas dan Fatah Nah, Presiden Mohd Abbas ini Merupakan politikus Yang berasal dari Fatah Yaitu Cukup nasionalisme Nah, kita lanjut Kelompok yang berseberangan Dengan Hamas Saat ini Jalur gasa Diperintah oleh Hamas Abbas menjadi presiden Sejak 2005 Abbas menyatakan Hanya Organisasi Pembebasan Palestina Atau PLO Yang merupakan Representasi Sah dari Rakyat Palestina Abbas juga Menyerukan Pembebasan Sandra Dan tahanan Baik yang dipegang Oleh pihak Israel Maupun oleh Hamas Saat ini Pembinaan masyarakat gasa Bakal berakibat Menjadi Nakba kedua Abbas menyampaikan Hal itu Saat berbicara Dengan Presiden Venezuela Nicholas Mauduro Mauduro Memperkatakan Bantuan ke Palestina Sampai saat ini Kondisi jalur gasa Masih belum kondusif Masih ada ancaman Serangan darat dari Israel Total jumlah korban Tewas di gasa Telah mencapai 2.300 orang lebih Rinsiannya 2.329 orang Palestina Terbunuh Dan 9.714 Luka-luka Data ini Diberoleh BBC Dari Kementerian Kesihatan di Gaza Palestina Yang diperintah Hamas Update Pemberitahuan Mengenai komentar Abbas Soal Hamas Ini bersumber Dari kantor Berita resmi Otoritas Palestina Wafa BBC Menyatakan Bahwa komentar Ini selanjutnya Dihapus Dari situs Wafa Tidak jelas Kenapa Ini dihapus Laporan asli Meliputi Kalimat Presiden Juga Mendekankan Bahwa Kebijakan Hamas Dan Aksinya Tidak Mempresentasikan Rakyat Palestina Dan Kebijakan Program Serta Keputusan PLO Merepresentasikan Rakyat Palestina Sebagai Satu-satunya Representasi Sah Seberapa Jam Kemudian Kalimat Itu Diubah Menjadi Presiden Abbas Juga Menekan Bahwa Kebijakan Program Dan Keputusan PLO Adalah Representasikan Palestina Dan Representasi Sah Satu-satunya Dari Rakyat Palestina Dan Bukan Kebijakan Organisasi Lain Nah Teman-teman Itu dia Informasi Yang Saya Share Ke Teman-teman Semuanya Cukup Clear Disini Bahwa Hal Yang Harus Dipisahkan Teman-teman Nah Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai jumpa Di video Selanjutnya